Intro Anda masih bersama Bali hari ini Saudara pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan relaksasi pajak kendaraan tahun 2024 mulai tanggal 14 Agustus sampai 30 September 2024 Untuk itu para wajib pajak diimbau untuk segera memanfaatkan relaksasi ini Kebijakan relaksasi pajak ini berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 14 Tahun 2024 Menyusul pemberian relaksasi tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Imade Santa meminta masyarakat atau wajib pajak untuk memanfaatkan relaksasi ini dengan melakukan registrasi ulang dan membayar pajak kendaraan melalui kantor samsat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali Terlebih relaksasi pajak kendaraan tidak akan diperlakukan kembali pada tahun 2025 Ia menegaskan relaksasi pajak kendaraan tahun ini adalah pemberian relaksasi terakhir dengan sejumlah pengecualian Tidak hanya itu, pemberian relaksasi ini juga dalam rangka hari ulang tahun ke-66 Provinsi Bali dan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Pemberian relaksasi ini pun dimulai pada tanggal 14 Agustus hingga 30 September 2024 Pemberlakuan relaksasi pajak kendaraan bermotor ini diperlakukan mulai 14 Agustus sampai dengan 30 September sesuai dengan pergu 14 2024 Mohon kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sekali lagi, karena tahun 2025 relaksasi sejenis ini tidak ada lagi Ini saya perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat saya para wajib pajak kendaraan bermotor Madesanto menambahkan jumlah kendaraan di Bali 5 tahun terakhir terdata sebanyak 3,2 juta unit lebih dengan wajib pajak yang patuh sebanyak 2,7 juta orang Adapun target pajak pada APBD Induk tahun 2024 adalah sebesar 4 triliun rupiah lebih dan di APBD perubahan menjadi 4,6 triliun rupiah lebih Untuk semester 1, target ini sudah terrealisasi sebesar 3,1 triliun rupiah lebih yang mana pendapatan terbesar bersumber dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB Sugiyarta melaporkan